Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Gak anggap timnas Indonesia tim kecil, pelatih Australia Ini bukan pertarungan David vs Goliath Bahaya mengancam jika lengah Shin Taeyong optimis hancurkan Australia Siap bantai Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia 2023 Bisa bikin semuanya sangat kaget dan lega Ternyata timnas Indonesia gak perlu repot-repot kalahkan Australia Untuk lolos babak 8 besar di waktu normal Belajar dari kesalahan Rizky Ridho janji takkan Kalah duel lagi di laga timnas Indonesia vs Australia Berusaha mode garang duelnya Bertemu timnas Indonesia, pemain Australia Tidak ada ruang buat kesalahan Mereka punya semangat tinggi untung menang Gak anggap timnas Indonesia tim kecil, pelatih Australia Ini bukan pertarungan David vs Goliath Bahaya mengancam jika lengah Pelatih tim nasional Australia Graham Arnold takkan menganggap laga melawan timnas Indonesia Di babak 16 besar Piala Asia 2023 Seperti kisah pertarungan David vs Goliath Sebab menurut Arnold, timnas Indonesia bukanlah tim kecil Sehingga ia memastikan Socero Os julukan timnas Australia takkan meremehkan Garuda Timnas Australia akan berhadapan dengan Indonesia Di babak 16 besar Piala Asia 2023 Pertandingan ini akan digelar di Jasim bin Hamad Stadium Doha, Qatar Pada minggu 28 Januari 2024 Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Arnold tidak mau menganggap pertandingan itu layaknya Sebagai pertarungan David vs Goliath Kisah pertempuran seorang gembala melawan raksasa Dalam kisah itu David yang merupakan seorang gembala Berhasil meraih kemenangan meski tidak diunggulkan Pelatih berusia 60 tahun itu Meyakini kedua tim akan memberikan yang terbaik dalam pertandingan mendatang Arnold pun menyoroti performa kuat dari timnas Indonesia Meski kalah dari Jepang dan Irak Ada dua tim yang akan tampil dan memberikan yang terbaik Mereka telah menunjukkan dalam kompetisi ini sejauh ini Melawan Jepang dan melawan Irak Betapa kuatnya mereka Dan jelas mereka menang melawan Vietnam Ujar Arnold Shin Taeyong optimis hancurkan Australia Siap bantai Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia 2023 Walau perbedaan ranking sangat jauh Shin Taeyong tetap menargetkan kemenangan timnas Indonesia Atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Kami ranking 146 di FIFA dan Australia 25 Ada perbedaan signifikan dalam hal kemampuan Kata Shin Taeyong Akan sulit menghantam batu menggunakan telur Tetapi kita akan mencoba di turnamen ini Satu kesalahan bisa menjadi penentu hasil laga Tambahnya Bahkan Shin Taeyong berangan-angan bisa bertemu Korea Selatan di perempat final Andai Indonesia mengatasi Australia dan Korea Selatan menang atas Arab Saudi Maka skenario impian Shin Taeyong melawan negara sendiri bakal terwujud Jika kita bermain baik lawan Australia dan mendapat hasilnya Dan Korea juga menang atas Arab Saudi Saya ingin pertandingan lawan Korea di perempat final Kata Shin Taeyong Itulah skenario saya Tambahnya Untuk itu dia juga tetap mendoakan mantan anak asuhnya di piala Asia 2023 kali ini Tim sebagus Korea menyiapkan turnamen dengan fokus pada fase gugur ketimbang fase grup Kata Shin Bagi Korea Turnamen ini baru mulai Ujar Shin Taeyong Bisa bikin semuanya sangat kaget dan lega Ternyata timnas Indonesia gak perlu repot-repot kalahkan Australia Untuk lolos babak 8 besar di waktu normal Ternyata cuma begini aja Indonesia dengan mudah lolos ke babak 8 besar dan berpeluang jumpa Korea Tonton video ini sampai selesai kamu akan terkejut mendengarnya Yap timnas Indonesia gak perlu repot kalahkan Australia Karena ini babak sistem gugur maka Indonesia cuma fokus imbang selama 120 menit aja Dan hanya dengan adu penalti Kita bisa lolos karena kita punya keeper jago yang ada dalam tubuh Hernando Ari Di sisi lain ada kejutan lagi ini Jika diluar dugaan menang atas Australia Meski lewat adu penalti Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 30,21 poin di ranking FIFA Dalam kurung menurut perhitungan laman footballstripranking.com Andai itu terrealisasi timnas Indonesia akan naik 7 posisi dari peringkat 142 dunia ke 135 dunia Sejumlah negara yang bakal digeser timnas Indonesia adalah Turkmenistan, Burundi, Filipina, Lithuania, Kuwait, Latvia, dan Kepulauan Faroe Jika seri timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 12,71 poin Dan membuat mereka naik satu posisi ke peringkat 141 dunia menggeser Turkmenistan Belajar dari kesalahan Rizky Ridho janji takkan kalah duel lagi di laga timnas Indonesia versus Australia Berusaha mode garang duelnya Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho mengaku telah banyak belajar dari kesalahan Selama tampil di fase grup Piala Asia 2023 Karenanya ia siap menjaga lini pertahanan timnas Indonesia Dan berjanji takkan kalah duel lagi ketika melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023 Perlu diketahui Rizky Ridho selalu dimainkan Shintai yang selama tampil di grup D Piala Asia 2023 Namun ada momen Rizky Ridho justru terlihat kalah duel dengan pemain lawan Termasuk saat Garuda kalah 1-3 dari Irak Dalam menghadapi Australia Rizky Ridho mengaku telah mendapatkan pelajaran berharga dari Ayman Hussein Sebab penyerang Irak itu berhasil mencetak gol ke gawang timnas Indonesia Usai memenangkan duel dengannya Sementara Rizky Ridho mengatakan target di babak notch out dengan fase grup sama saja Namun ia menilai untuk mendapatkan hasil bagus timnas Indonesia harus mempersiapkan laga dengan lebih baik Ya sama saja sih mungkin persiapannya harus lebih baik lagi di setiap pertandingan Ujarnya Bertemu timnas Indonesia pemain Australia tidak ada ruang buat kesalahan Mereka punya semangat tinggi untung menang Australia diketahui melaju ke 16 besar piala Asia 2023 dengan status sebagai juara grup B Setelah mengumpulkan 7 poin dari 2 kali menang dan sekali imbang Sementara timnas Indonesia memastikan tiket ke tahap sistem gugur melalui jalur peringkat ketiga terbaik Jelang menghadapi timnas Indonesia pemain Australia Hari Soltar mengatakan ini adalah sebuah tantangan baru Jadi tambahnya tidak ada ruang bagi Socero Os untuk membuat kesalahan Jelas kami tahu ini akan menjadi sepak bola notch out jadi tidak ada ruang untuk kesalahan Sebuah tantangan baru bagi kami Kami punya beberapa hari untuk mempersiapkan pertandingan dan saya yakin kami akan menonton pertandingan lawan melalui video dan berlatih serta berlatih dalam beberapa hari ke depan dan siap berangkat Australia sudah mengetahui pertarungan seperti apa yang akan mereka hadapi melawan timnas Indonesia meskipun Soltar mengatakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit Anda harus menghancurkan mereka, tapi itu tidak akan mudah Mereka bertahan jauh di dalam dan tidak ada banyak ruang untuk bekerja Kami harus bersabar, imbuhnya